assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel madrim 125 masih diseputar pertanian pertanian di lokasi Transmigrasi Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia namun sebelum lanjut videonya jangan lupa like comment dan subscribe baiklah sahabat madrim jangan kemana-mana madrim akan kembali setelah yang satu ini Oh gimana kabarnya Pak Alhamdulillah baik-baik ya apa kegiatannya hari ini bedengan bedengan ya paling nanti panen apa bayang potong itu ada tanaman yang dipakai apa namanya tiang-tiang apa tanaman apa Pak tanaman labu kapsul Oh labu kapsul seperti tiang kemarin pernah saya liput ya bisa lihat kesana-kesana ke depan ya Pak ya luar biasa ini sahabat ini juga ada cabainya yang udah merah mateng ini masak ini cabai apa Pak ini jenis tiung jenis tiung ya Wah banyak sekali tanaman ya nah ini yang namanya labu labu kapsul jadi beliau Pak Dul itu dibuat seperti ini ya ada tiang-tiangnya teman-teman ini fungsinya apa Pak tiang-tiang ini ya untuk apa rambatan dia kan biar apa kan buahnya nanti bagus mulus enggak kayak kemarin yang ditanakan ya iya nanya belang lagi kena binatang itu kan kurang bagus yang kemarin sudah diliput ya menarik jadi ini untuk yang sekarang ini sudah dipakai apa namanya bahasanya kalau bahasa Jawa itu ya anjang-anjang ya Pak ya anjang lanjaran lanjaran supaya dia merambat sini di bawahnya tanaman apa Pak ini kalau daerah kami bilang kacang tungga kalau bayung lah ambil daunnya bayung lembayung ya saya ambil daunnya ini rencanakan yang dijual berarti daunnya gitu ini sudah waktunya saatnya panen atau belum Pak paling buahir lagi kalau cabangnya udah agak apa panjang sikit baru panen terus jualnya di sini gimana periket atau bagaimana terikat dari apa di tingkat petani 1500 1500 ya dari petani ini Hai iya jadi ini tanaman apa namanya kalau Bapak menamai ini tanaman apa Pak diatasnya ada labu di bawahnya kacang lembayung tumpang sari lah untuk efisiensi lahan kan biar seperti itu ya apa untuk biar rumput enggak terlalu berkembang sekalian dan nambah penghasilan lah Oh seperti itu ya terus kalau di sana itu tanaman apa saja di belakang Pak di belakang pepaya ini apa labu baru tumbuh apa kan baru apa baru merambat sikit yang lampu kuningnya lampu kuning ya ini berapa pohon ini labu yang ini yang ditanam sekitar 50-50 batang itu dulu cara menanamnya biji atau bagaimana biji disemai duluan seperti saya lihat di ujung itu ada tanaman bawang trepak kita lihat kesana ya coba kita kesana yuk oleh itu ya kita ikuti Bapak dulu ini semang sari aman bayung dimain potong semang sari Iya Oh ini bayang potongnya apa ya ini kalau bayang potong perikat juga jadi satu ikat berapa ribu 500-500 sama ya 1500-1500 main apa kemarin telat minda seperti itu ini masih dipindah lagi Pak ya kalau udah besar ini udah nggak bisa tinggal panen ya Oh gitu kurang-kurang rapi kurang teratur Iya jadi ini tinggal mau tinggal memanen sahabat ada jambu Oh ada jambunya juga karena rencana ini yang 250 meter persegi karena buah-buahan ya jadi ini jambu biji Pak G wah ini sangat luar biasa sekali teman-teman ini daun lembayungnya kacang kalau saya ngaran itu kacang-kacang lembayung lah gitu kacang tunggak kata Pak Kak Dul jadi hijau royo royo subur sekali teman-teman memang efisiensi apa tadi lahan seperti itu teman-teman biar rumput enggak terlalu kembang sini kan rumputnya terlalu cepet kali tumbuh Oh terlalu cepet panggih ini ada daun bawang daun bawang sama bayam potong jadi nggak diapa kali nggak diestimewakan Oh seperti itu nge kalau sebelah ini lahan milik lain ke pagi sibuk luar kerja luar Oh iya tapi ada tanamannya juga itu teman-teman di belakang tanaman papaya ini masih masih Oh lahan sini yang disemprot ini Pak ya rencana kedepannya mau tanam apalagi ini Pak Dul yang sini untuk buah paling nggak nangka durian paling jeruk Oh durian juga ya nanti habis lapu kapsulnya kalau udah apa mati paling ya bongkar kan dibongkar jarannya bongkar piang-piangnya ini diganti tanaman tanaman buah buah tanaman yang tanaman sayur nanti pindah belakang Oh jangka panjangnya di depan ya biar apa untuk yang punya lahan ini kan biar apa ada ya tinggal merusin nanti kalau saya pindahkan gitu tapi saya dengar-dengar Pak Dul ini suka membantu juga ya untuk apa teman-teman disini petani-petani di lokasi transmigrasi katanya membantu bibit gitu betulkah Pak Dul untuk bibit ya ya yang paling banyak ya bibit apa juga daun bawang kan biar ya Alhamdulillah sesuai rencana sekarang untuk sepunggung mungkin udah nomor satu di Kaltara kalau daun bawangnya Oh iya Pak ya dari apa warga sini yang dahulu nggak lama bertani di sini habis itu ya iya belajar dari pengalaman sendiri nanam ini nanam itu kan nanti ketemu juga kalau kita terus berusaha kan itu Pak ya karena ya cuman nah kalau kita ya saya terjun di tani ya pertanian yang saya utamakan ya mungkin hanya itu Pak Dul saya terima kasih ini atas berbaginya pengalaman di bidang pertanian mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi atau bermanfaat untuk teman-teman yang lain di luar sana dan pada khususnya di lokasi transmigrasi UPT sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia makasih banyak Pak Dul selamat beraktifitas ya dan mungkin hanya itu sahabat madrim jadi video saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf dan dari saya saya akhiri mobil Taufik melintas di darat yang salah dihukum di penai satu persatu wabilah hitafi balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik